Sebelumnya saya mau mengucapkan minal aid dan walfa izin Mohon maaf lahir batin bagi teman-teman kita yang merayakan lebaran ya Jadi dalam suasana lebaran ya sebenarnya Jadi kita mau maaf lahir batin kalau ada kesalahan dan buruk konten Ada ucapan yang tidak disengaja, waktu disengaja mau di bunker Oke kali ini saya lagi bikin konten di indoor aja ya Karena di luar masih banget panas jadi krowit banget Ya ini saya bukan mau nge-review ringit ya Tapi saya mau nge-review satu barang yang kita pakai untuk produksi konten dari pertengahan episode Yang kalian kalau suka udah nonton channel video-video kita selama ini Ada aja di atas saya tampilin ya video review makanan ya Jadi kita udah produksi menggunakan mix external ya Mix externalnya ini sangat berguna sekali bagi kalian yang mau memproduksi Jadi khususnya untuk yang mau benar-benar terjun dari YouTube ya Apalagi kontennya itu di luar ya Kami di luar itu kan ekstrim sekali ya Ada suara dari kendaraan, ada suara kami segala macem ya Jadi itu hanya sangat-sangat dihutup sekali Nah mix apa yang akan kita bahas saat ini dan yang kita pakai Let's... Intro dulu ya Tadi saya membahas alat yang kita pakai untuk produksi Ya betul lama kita memutamakan sekualitas suara Yaitu apa? Adalah ini Barang... Ya kalian mungkin beberapa udah pernah tahu ya Ini namanya... Mix wireless ya Mix wireless bolinya XM6S2 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 ini adalah Menandakan dia pakai 2 transmitter ya Jadi... Berdua kalian ketahui Mix external ini Mix wireless ini adalah Dia menggunakan 1... Apa... 1 transmitter Dan ada 2... Untuk... Receiver nya ya Untuk menerima suara ya Ini kebetulan kita yang pakai 2 receiver ya Nah... Di sini... Dia ada fitur-fitur nya Yaitu yang 3 fitur utama yang ditampilkan Adalah ini Operation Range of to 100 meter Jadi ini jarak... Ya... Pengambilan suara jarak jauhnya Ini bisa sampai 100 meter Tapi kita ngertiin ya Kalau bisa tambahin Ketua ini ada 7 jam runtime ya Jadi... Masih bisa 7 jam bertahan ya Kemakaian ya Tapi... Selama... Kita belum pakai Boya Ini kan... Kita pernah pakai mikrofon... Ini... Tembak ya Main Boya juga Namanya... Boya M1 Itu sama sekali gak ada kendala Memang karena gak ada baterai nya Gak ada kendala ya Gak ada kendala ya Tapi ini... Kita belum pertama kali Ini kita uji baterai nya ya Tahan semua lama Ketiga... Dia menggunakan... Untuk... Charge nya Pemisian baterai itu... Pakai USB Tepsi ya Jadi... Tepsi ini memang udah umum ya Jaman sekarang ya Udah umum Digunakan Tepsi Jadi... Kalau handphone-handphone kalian mengambil baru Kita gak usah wajah hilang Ini udah bisa dipakai kabur terserhandphone ya Dan... Untuk komasi belakang sih Yang komasi umum ya Dia menggunakan 2,43h wireless transmission ya Kecepatannya Oh dan dia juga udah OLED ya OLED display Jadi... Untuk mikrofon yang... Kompetitor nya Dengan harga dia yang... Di 1.800.000an ya Ini... Kompetitor nya belum ada OLED display Jadi OLED display ini Untuk mempunyai Kita mengetahkan indikator Level baterai ya Jadi... Kita kan gak mungkin Gak mungkin konten Tiba-tiba Lowbed mati Gak lucu ya Kalau misalnya Ketengah lagi konten Tiba-tiba mati Kita ternyata Kalau ini kita bisa monitoring nih Apakah dia baterai nya cukup Atau enggak ya Kalau misalnya baterai nya Lalu yang datang Dan yang sisanya Dia bisa di monitoring oleh headset Jadi nanti kalau kalian punya Kameranya sendiri Itu kalian bisa monitoring Pake headset ya Ditambah lagi ada clip on ya Seperti biasa di jepit ya Oke Langsung aja kita menggunakan Gunting dari Kenco Jadi rekomendasi banget Kenco ya Gunting nya tajem ya Harganya juga murah Jadi kalian pake Kenco Lihat sini kita dulu Langsung aja Cukup ya Dari penampakannya Ini ada 3 unit Jadi ini bukan mikrokonsumnya Ini ada satu transmitter ya LX nya transmitter Untuk memancatkan Si gelombang suaranya Ini receiver-resiver ini Nanti yang digunakan Oleh kita user ya Biasanya kita gipit Ini untuk menerima Si Ininya ya Apa Suaranya ya Ini ada 2 Kita lihat Di sini Ada box Kecil Mimpir Di sini ada Ini ada kabel-kabel ya Kabelnya juga banyak ya Kita kasih cadangan Nah ini ada kabel Untuk menghubung ke DSLR Atau si kamera Atau laptop ya Ini kita dikasih 2 Dan yang satunya lagi Ini ada Dapet Untuk charging ya Ini FC Dan ini Kita dapet juga Lavalier nih Lavalier ya Mik lavalier Jadi Kalo kalian nanti Dijepitnya Kebesaran Biasanya bisa Lantauin di Jaket atau Saku celana Kita bisa dikombinasi Pake lavalier Lebih kecil Lebih profesional Dan biasanya dipake Untuk buat ngeprank-ngeprank Kalau biasanya Atau Valier ya Oke Begitu Sini Dapet Biasa ya Ini dapet Deathcap ya Ini untuk nanti Dipasang di Si Receivernya ya Jadi Jadi Fungsinya sih Sebenernya Buat Ini Buat fungsinya Berguna banget Kalo kita bikin konten Di outdoor ya Jadi Biasanya Busan nafas Atau Angin ya Atau Bisingan suara pendaraan Biasanya Bisa dapet Dapet Dapetnya lagi Ini ada Oh Ini penjepit Lavaliernya Dapet Bisa 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 Untuk Dapet Untuk Mengindari Noise Suara yang berlebihan Dapet 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 Ada mute, ada save, dan satu lagi ada minus Minus ini untuk volume ya Minus volume dan plus ya Satu lagi untuk mute, mute ini untuk menyalakan dan mematikan Ini tekan agak lama aja Nah, ini ada tampilan layar OLED-nya Jadi ini ada display Indikator Kalau memang nanti ada suara Kalau kita operasikan Gimana caranya ini berpiksa atau enggak? Sebenarnya gampang Ini kita melain si receiver-nya dulu Jadi kita bisa mengetahui Nah, ini ada perbedaan ya Ada perbedaan Di si transmitter dan receiver-nya Jadi kalau si transmitter dia ada dua indikator Kalau si receiver ini cuma satu Nah, receiver ini nanti yang gunanya kita pakai Ini nanti disimpan di DSLR atau di kamera handphone kita ya Nah, ini berfungsi atau enggak? Ini saya contoh ya Ini si receiver-nya Kita bersuara aja ya Saya lihat ya Masih diam ya Ini kalau kita bersuara nih Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Ini sudah berfungsi Ini berarti secara kinerja dia sudah berfungsi Nyala ya Kalau tidak otomatis Dan nanti untuk monitoring Tadi kan ada fitur apa? Monitoring suara ya Untuk si Biasanya kameramen ya Ini kita bisa coba accept disini 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 menengarkan Nanti kita coba nanti ya Nah, ini sudah berfungsi Nah, ini Tampilan OLED-nya Jadi Untuk si Receiver-nya Unicato battery Masih lumayan Sinyal Ini sinyal nih Sinyal untuk Terimanya Lepang-lepang penuh ya Baterainya ya Nah, ini volume Ini volume-nya 6 Nah, tadi saya agak bicara juga Menjauh sedikit Sekitar Satu meter Ini masih ada Betaran ya Berarti ini memang respon sekali Oke Langsung kita Akan pengujian di luar Dan di luar-luar Nanti ada videonya Bisa ya Segitu dulu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tunggu lagi dengan saya Uki Kali ini saya kebahagiaan Nge-review Boya XM6S2 Yang udah di-review Sama rekan kita Kevin Sekarang kita mau coba Apakah benar dia bisa sampai 100 meter Cuman Saya mau coba Ampe ujung sana Yang pohon palem Ya Jangan terlalu jauh Karena capek juga Jadi Saya mau coba Ampe ujung sana Pohon palem Terus yang ada tulisan Angkutan itu Nanti saya disitu Bakal berhenti Ya buat lebih jelasnya Nanti coba Kita lihat Ini udah pake Depcap Biar gak terlalu noise Dan Saya mau coba Pakai dulu Kita lihat dulu Hasilnya kayak gimana Nah Ini udah Ini udah ini ya Ini saya mulai ya Ini kan saya bakal coba Balik badan Nanti sampai tulisan Angkutan itu Saya berhenti Nanti coba balik badan lagi Itu suaranya bagus Apa enggak Soalnya Ini kan lagi di luar ruangan Pinggir jalan juga Takut suaranya noise Atau mungkin gak tergenar Nanti kolom aja Coba Aman gak Masih bagus Disini masih aman Sekarang kita mau coba Sampai ujung Pohon palem sana Suaranya masih bagus gak Soalnya Ada sih kemungkinan 100 meter Dari sana Sampai sini Dari sana Sampai sini Ada sih Ditambah sama noise Yang di jalan Tapi kalau misalkan Bener Sampai Ini bagus banget Ini bagus banget Ini saya bakal coba Tanya lagi Masih aman Masih aman katanya Saya coba bakal Ampe Titik target Yang saya bilang Pohon palem Ini Saya tanya lagi coba Masih bagus katanya Ini sampai sini 100 meter Masih bagus Suaranya masih bagus Jadi Ini terbukti ya Terbukti ini 100 meter Bagus Berarti ini cocok banget Buat nge-clock Buat Apalagi buat nge-crank Ya kayaknya cocok banget Terus ini Di pinggir ini Banyak mobil Banyak motor Suaranya Noise-nya bagus gak Ini Noise-nya bagus Tuh Noise-nya bagus banget Ini Berarti emang terbukti Boya XM6 S2 ini Bagus banget Buat di outdoor Ya Bagus banget Bagus banget Ini Rekomendasi banget Buat dipakai Bagus banget Worth it banget Dibanding yang Merek sebelah Kayaknya Worth itan yang ini Karena dengan harga yang sama Kita dapat 2 2 receiver Dan 1 transmitter Itu bagus-bagus banget Itu nilai plus banget Jadi Segitu aja Karena saya juga mungkin capek Kita kembali ke Bung Kepin Oke Tadi penggunaan diro Sudah dicoba Jadi intinya adalah Kesimpulannya Bagi kalian yang mau Tuju langsung ke Youtube Atau Konek Kreator Diwajibkan Walaupun Kalian menggunakan Kamera Atau handphone Atau gadget Yang Sangat berkualitas Kita masih Menurukan Yang namanya Mikrofon Karena untuk kualitas suara Duga Kita harus perhatikan Karena Viewer kita Itu Akan memperhatikan Juga suara Jadi Selain gambar Yang menarik Kualitas gambar Yang menedit Yang bagus Tapi kalau suara Kita diperhatikan Itu akan membuat Video kita tidak menarik Makanya ini Sangat lebih butuhkan Sekali Dan harganya Sangat-sangat Berhatikan Dengan fitur-fitur Yang dijelaskan Tadi Di harga Sekitar Rp 1.800.000 Ini untuk yang 2 Receiver Itu hanya Rp 1.890.000 Dan bisa dibandingkan Dengan fiturnya Di harga segitu Ini sangat-sangat Profit Dan worth it Banget Profit Keuntungannya Apa? Keuntungannya Kita hanya bisa Keuntungannya Kita dengan Rp 1.800.000 Itu kita sudah Memiliki Mikrofon Yang gak usah Kita beli-beli lagi Untuk jangka panjang Dan ini pun Kalau memang Kerajaan budgetnya Tidak mencukupi Juga gak usah Bekikir hati Karena ada yang Tipe XM6 X1 Itu yang Satu receiver Jadi harganya Lebih murah Beda Rp 400.000 Nanti kita bisa Dicek di Marketplace Jadi segitu aja Jadi Saya sadankan Buaya ini Memang G-HRT ini Sangat readable Makanya ini Barang yang Kita pakai Untuk Monten Seperti itu Jadi Sekian Video Review kita hari ini Saya Kevin Suka-suka Di site Kita ketemu lagi Di konten Kuliah Berikutnya See you P123 123 456 980 22222 Bye